Sat Lantas Polrestabes Bandung Sat Lantas Polrestabes Bandung mengamankan tiga pelaku balap liar. Ketiganya merupakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di kota Bandung. Ketiga mahasiswa berinisial MF, M, P dan Mister itu ditangkap saat melakukan balap liar di depan Pusday, Jalan Diponegoro, kota Bandung akhir Juli 2023. Kasat Lantas Polrestabes Bandung, Kompol Eko Iskandar mengatakan, penangkapan terhadap ketiga pelaku itu bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas balap liar setiap dini hari. Dari laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku balapan liar, ada tiga mobil yang diamankan tapi satu masih di bengkel. Tiga kendaraan, dua BMW dan satu Estilo disita saat melaksanakan balapan liar di depan Pusday. Menurutnya, penindakan terhadap pelaku balap liar tidak lagi sebatas tilang. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kejaksaan agar pelaku balap liar ini dibawa ke persidangan agar mendapat hukuman pidana kurungan penjara. Ada pun pasal yang disangkakan kepada para pelaku yakni pasal 311 Yungto 297 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan membahayakan pengendara lain. Nantinya, ancaman pidana tidak hanya berlaku kepada pelaku balapan liar. Kelompok bermotor yang melakukan konvoy dengan membawa bendera pun dapat dikenakan pasal tersebut, pasal 311 Yungana mengemudikan membahayakan bagi kendaraan lain itu, ancaman pidananya satu tahun kurungan penjara dan denda 3 juta rupiah. Ekan-ekan, jadi di belakang kita, ini sebetulnya ada 3 kendaraannya, namun 1 tadi masih di bengkel. Jadi ini 3 kendaraan, 2 BMW, 1 kendaraan Estilo. Ini kita tangkap pada saat melaksanakan balap handian, yang lokasinya di depan Pusda'i pada tanggal 15 Juli 2023. Jadi sekarang kita sudah koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Untuk pelaku-pelaku balapan liar, ini akan kita kenakan pasal 311 Junto 297, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun nanti yang membedakan, kita sudah melaksanakan koordinasi, sanksi hukuman ini tidak melalui tilang. Kita berkoordinasi untuk melakukan proses peradilan pidana biasa. SPDP sudah kita kirimkan, nanti kita serahkan kepada kejaksaan dan pengadilan untuk hukuman. Harapan kita ini dapat diberikan hukuman yang sesuai, sekaligus bagaimana memberikan efek jera bagi masyarakat atau pengguna pengendara-gendaraan ini yang masih berani melakukan balapan liar atau drifting. Nah ini juga ke depan, termasuk juga kita akan terapkan kepada pelaku-pelaku konvoy. Ini banyak kelompok-kelompok motor yang konvoy di Kota Bandung dengan bawa bendera. Ini bisa kita masukkan di pasal 311, yang mana mengemudikan kendaraan ini yang membahayakan bagi pengemudi kendaraan yang lain. Nah sanksi hukuman 311 maupun 297 ini adalah 1 tahun, ya sesuai dengan Undang-Undang, 1 tahun turungan kemudian denda 3 juta. Terima kasih telah menonton!